terima kasih menanggung dosa dari diri kita dan kita tidak akan menanggung dosa dari orang lain nah Pak Pendeta di sini saya mau bertanya ketika anda mengatakan bahwa Yesus itu menebus dosa kalian saya ingin minta kepada Pak Pendeta tunjuk satu dalil di dalam kitab Anda dimana Yesus menjamin keselamatan untuk Kristen ya tunjuk satu dalil kepada saya dimana Yesus mengatakan dia menjamin keselamatan untuk Kristen itu pertanyaan saya dan saya tidak minta jelaskan hanya minta satu dalil nanti akan saya buka di kitab Anda di ayat berapa anda sebutkan maka akan saya tampilkan kepada teman-teman saya setahu saya Pak Pendeta ya Yesus itu dia tidak mengenal Kristen dan kekristenan itu pun juga datangnya dari Antioquia Nah kita sudah mengetahui semua tentang hal itu jadi kalau menurut anda keselamatan yang ada dalam diri Yesus ketika dia disalibkan disalibkan untuk menebus dosa dimana Yesus berkata aku menebus dosa untuk menyelamatkan orang Kristen jadi seperti itu yang saya tanyakan Nah jadi tolong anda jawab dengan data maupun dalil yang ada di kitab anda karena setahu saya apa yang dikatakan oleh Yesus di Matius 19 ya di Matius 19 di ayat 17 disitu apa yang dikatakan oleh Yesus turutilah segala perintah Allah kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan sorga itu dalilnya Matius 19 di ayat 17 ya jadi menuruti segala perintah Allah apa dari perintah Allah tersebut nah ini akan saya pertanyakan di ronde kedua nanti ya akan saya pertanyakan di ronde kedua ya apa saja perintah Allah yang diinginkan oleh Allah agar orang yang tersebut masuk ke dalam kekerajaan sorga jadi pertanyaan saya saya pengen Pak Pendeta menjabarkan dulu ya dimana hubungannya Yesus Kristus itu ya Yesus Kristus itu menyelamatkan kekristenan sedangkan yang saya ketahui dan kita ketahui kita ketahui bersama Kristen muncul dari Antioquia dan setelah Yesus itu diangkat jadi apa hubungannya Yesus dengan Kristen sejak kapan Yesus ini juga mengenal Kristen makanya saya langsung saja to the point kepada anda dimana Yesus mengatakan dia menjamin keselamatan untuk kekristenan nah jadi seperti itu ya baik ya teman-teman itu pertanyaan kita nanti silahkan anda ya Bapak Ibu semuanya yang 2.200 lebih nonton gitu ya untuk mengetahui jawaban dari Pak Pendeta kalau beliau mau mempertanyakan Islam kepada kita Monggo silahkan ya nanti Pak Pendetanya setelah menjelaskan langsung juga bertanya nanti Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan dalilnya jadi sekali lagi penegasan saya dimana dalilnya di Bible mereka dikatakan bahwa Yesus menjamin keselamatan untuk Kristen setahu saya Yesus menyuruh bertaubat Yesus menyuruh untuk menuruti perintah Allah ya bukan menebus dosa di tiang salib jadi seperti itu temen-temen nah jadi tinggal 20 detik ini Mari kita dengarkan apa penjelasan dari Pak Pendeta ya ya baik 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 nah Bapak Ibu semuanya mungkin itu saja pertanyaan kita kalau anda mau bertanya juga ya kalau mau bertanya silahkan ditulis di kolom komentar nanti akan saya sampaikan ke Pak Pendetanya silahkan Pak Pendeta Baik terima kasih Pak Ustadz sekarang waktunya Pak Ustadz belum tunggu ya sabar Ustadz ya sudah Pak Ustadz ya baik terima kasih untuk pertanyaan Pak Ustadz sebelum saya menguraikan saya akan uraikan dulu bahwa Yesus Kristus itu datang ke dunia bukan bawa agama Kristen Pak Ustadz ya jadi bukan membawa agama titik dulu itu harus dipahami oleh sebab itu Yesus juga tidak mengajarkan bahwa keselamatan itu hanya kepada Kristen jadi harus jelas dulu Yesus tidak membawa agama Kristen ke muka bumi ini dan saya sendiri Pak Ustadz nggak senang juga saya disebutkan Kristen Kristen itu kan ada di dalam kisah Rasul 11 ayat 26 sebenarnya ya di situ mereka berkumpul bersama dengan jemaat itu satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen sebenarnya awalnya Pak Ustadz ini olok-olokan Pak Ustadz kepada orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan jadi Yesus tidak membawa agama Kristen ke muka bumi ini tetapi memang makna dari Kristen itu adalah pengikut Kristus ya Pak Ustadz hanya makna kata Kristen itulah dalam bahasa asli disebut Kristus ya pengikut Kristus tetapi sebenarnya Yesus tidak membawa agama ke muka bumi ini nah untuk itu keselamatan itu bukan spesifik atau inklusif ataupun juga khusus kepada orang Kristen keselamatan itu adalah bagi seluruh dunia yang mau percaya kepadanya itulah sebabnya dalam Yohanes 3.16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini termasuk PAUSTATVI dikasihi oleh Yesus Kristus kami ya sehingga yang mengharuniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya everybody believe in Jesus Christ setiap orang yang percaya kepada Yesus ya akan ya bukan akan diselamatkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal jadi itu Pak Ustadz tidak ada Yesus mengajarkan keselamatan itu secara khusus kepada orang Kristen tetapi kepada seluruh dunia ini bahkan dikatakan juga dalam tadi ya kan Efesus yang saya sudah baca Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9 tadi saya sudah baca begitu sebab karena kasur kasih karunia kamu selamatkan oleh iman bukan oleh usahamu tapi pemberian Allah bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang yang memegahkan diri jadi keselamatan itu inklusif kepada seluruh dunia tidak dibatasi hanya kepada orang Kristen tidak ada itu Pak Ustadz ya makanya dikatakan juga di dalam Roma Pasal 10 ayat 9 sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan diri dan tarang mati maka kamu akan diselamatkan tidak ada sebutan Kristen Pak Ustadz tidak ada jadi Pak Ustadz juga kalau malam ini mau terima Yesus selamat Pak Ustadz bahkan follower Pak Ustadz yang ribuan itu tidak tahu berapa sekarang yang nonton disitu kalau terima Yesus mengaku dia sebagai Tuhan dan juru selamat menanggalkan dosanya hidup dalam kehidupan yang baru diselamatkan jadi Yesus tidak bawa agama bahkan saya sendiri tidak begitu senang dengan orang Kristen disebut Ustadz saya lebih senang saya adalah orang yang menyembah Yesus pemikut Kristus karena Kristen itu awalnya itu olok-olokan ya oke waktu sudah mau habis sekarang pertanyaan saya Pak Ustadz tadi Pak Ustadz dalilnya itu tidak begitu kuat coba berikan saya dalil yang lebih kuat tentang keselamatan itu saya tadi membaca di dalam yang ayat yang Pak Ustadz berikan tidak begitu kuat keselamatan itu Pak Ustadz disitu ya di dalam apa tadi Al-Imran 134 tadi tidak begitu strong ya tidak ada kepastian disitu coba Pak Ustadz berikan dulu kepastian keselamatan di ayat mana di Quran lalu kemudian coba Pak Ustadz jelaskan kepada saya rukun Islam ya rukun Islam itu kata teman-teman itu adalah jaminan keselamatan siapa yang melakukan rukun Islam 5 rukun Islam dia akan selamat coba jelaskan kepada saya satu persatu itu dimana dalilnya yang kuat bahwa jaminan keselamatan itu ada ya demikian Pak Ustadz terima kasih baik ya teman-teman nggak papa nggak papa akan saya jelaskan gitu ya akan saya jelaskan kalau misalnya dulu minum postak boleh minum postak tegang-tengap biasa saja saya terima postak ya oke pencet pak ditutupnya sudah baik teman-teman semuanya saya akan jawab dulu ya kalau suara saya hilang tolong dikonfirmasi di kolom komentar ya bagaimana cara keselamatan di dalam agama Islam maka saya akan bawakan dulu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16 ya yahdibihillahu manittaba'arun wanahu subulas salam wa yukhrijuhum minazhulumati ilan nur ilan nuri biiznih wa yahdihim ila suratim mustaqim jadi disini dikatakan dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoan ya mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan jadi kalau kita pengen selamat caranya pertama ikutilah apa yang tertera di dalam Al-Quran terus janji Allah keselamatan itu dimana Allah akan menyelamatkan mari kita buka ke dalam Quran Quran Surah Maryam ayat 72 di ayat 72 ini dapat kita lihat ya dapat kita lihat kemudian kami menyelamatkan kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa siapa yang bertakwa orang muslim itulah orang yang bertakwa jadi janji Allah ya akan menyelamatkan orang-orang islam dari neraka dan membiarkan orang zalim orang zalim disini siapa yang dimaksud yaitu orang-orang di luar agama islam yang mengatakan Allah tiga dalam satu dan mengatakan Yesus itu adalah Allah ya nah jadi janji dan keselamatan pertama ikuti Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang kedua Allah akan menyelamatkan orang-orang islam dan janji Allah di dalam Quran Surah Al-Bayina ya di ayat ketujuh dan kedelapan anda bisa melihatnya disini inna allazina amanu wa'amilu salihati ulaikahum khairul bariyah sungguh orang-orang beriman dan mengajarkan kebaik kebajikan mereka itulah adalah sebaik-baiknya makhluk nih jazauhum inda rabbihim jannatu adinin tajirimin tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an zali kaliman khasya rabbah disini dikatakan ini balasan bagi orang islam balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai jadi pertama jalan keselamatan itu menjalankan perintah Allah segala larangannya dauhi terus mengikuti Al-Quran dan ya apa yang telah disampaikan di dalam Al-Quran Allah telah menyelamatkan orang islam serta ya memberikan surga seluas langit dan bumi serta di bawahnya mengalir sungai-sungai ya teman-teman itu adalah jawaban saya ya jawaban saya dimana jaminan Allah menyelamatkan orang-orang islam nah tadi saya hampir ketawa dengan penjelasan bapak pendeta katanya Yesus tidak membawa agama kristen lalu kenapa anda semuanya menjadi kristen coba kalau Yesus tidak membawa agama kristen ngapain anda jadi kristen kalau seperti itu betul nggak lebih baik jadi ateis saja atau agnostik saja karena Yesus tidak membawa agama kata anda terus Yesus beragama apa kalau seperti itu apakah Yesus beragama kristen kalau Yesus tidak membawa kristen ngapain jadi kristen pak pendeta lebih baik kita kagak usah punya agama seperti Yesus gitu nah jadi satu lagi pak saya mau bertanya kepada anda kata anda selamat itu juga menyembah Yesus menurut penjabaran anda tadi yang saya perhatikan kepada anda coba anda buka di Matius 7 ayat 21 silahkan buka dulu pak pendeta Matius 7 ayat 21 ya ini pertanyaan saya kepada anda ya di Matius 7 ayat 21 saya tampilkan saja kepada teman-teman ya nih kepada bapak ibu semuanya saya tampilkan biar kita bisa membaca keseluruhannya di sini dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga melainkan dia yang melakukan kehendak bapaku yang di sorga pak pendeta saya mau bertanya kepada anda dimana kehendak bapak di sorga untuk menyembah Yesus tunjuk satu dalil kepada saya ya tunjuk satu dalil kepada saya di kitab anda dimana Bapak yang di sorga memerintahkan untuk menyembah Yesus ini saya tunggu ya karena tidak pernah terjawab sudah bertahun-tahun jadi seperti itu silahkan baik baik Baik-baik. Ya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz sudah memberikan beberapa dalil. Ya salah satunya adalah Ali Imran. Tadi saya sudah tidak bahas lagi. Karena tidak jelas disitu ayatnya. Tetapi Al-Ma'idah 5 ayat yang ke-16 itu. Dengan, dengannya Allah menunjukkan kepada orang-orang mengikuti ridonya jalan keselamatan. Mengeluarkan dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izinnya. Dan menunjukkan kepadanya satu jalan yang lurus. Ini juga belum pasti keselamatannya. Tolong nanti Pak Ustadz jelaskan kepada saya maksud mengikuti ridonya itu apa. Ya, lalu kemudian Pak Ustadz memberikan dalil Mariam 19 ayat 72. Di ayat 71 itu dikatakan bahwa semua masuk neraka. Tetapi orang yang bertakwa itu diselamatkan. Jelaskan kepada saya ukuran takwa itu seberapa. Saya membaca sebuah jurnal tadi dikatakan bahwa di dalam Islam itu ada namanya teori timbangan. Teori timbangan ini termasuk dalam teori kemungkinan yang dapat dipastikan untuk membangun ataupun memperkirakan seberapa banyak amal, seberapa banyak takwanya. Nah, jelaskan kepada saya Pak Ustadz berapa banyak takwa Pak Ustadz baru selamat. Kalau hanya ngomong takwa, semua orang bertakwa. Tapi pertanyaan saya adalah berapa banyak takwanya? Seberapa banyak amalnya? Seberapa banyak perbuatan baiknya? Karena di dalam rukun Islam, Pak Ustadz tadi belum menjawab pertanyaan saya. Belum menjelaskan rukun Islam itu kepada saya. Katanya kalau mau selamat harus menjalankan rukun Islam itu Pak Ustadz. Ya, jelaskan takwa itu berapa ukurannya baru selamat. Kepada saya jelaskan juga ridho Allah itu apa. Ya, terus itu pertanyaan Pak Ustadz yang belum dijelaskan kepada saya. Dari dalil itu semua Pak Ustadz, belum ada jaminan kepastian keselamatan. Ya, mengenai pertanyaan Pak Ustadz tadi di Matthew 7 ayat 21. Saya baca dulu ya. Dari mulai ayat yang, oke langsung saja. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan syurga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di syurga. Pak Ustadz, ini kalau dibaca di dalam. Ayat yang kelima belas, ini tentang pengajaran sesat Nabi Palsu. Ada Nabi Palsu yang mengatakan, kami percaya Yesus. Kami ini melakukan muzicat. Kami melakukan ini dan itu. Tetapi mereka Nabi Palsu. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat 16. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi mereka hanya omong saja. Buahnya tidak kelihatan. Maka Yesus memberikan jawaban. Hei kalian Nabi Palsu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk dalam kerajaan syurga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di syurga. Itu Pak Ustadz. Jadi yang dimaksud ayat disini lah. Yesus sedang menegur Nabi-Nabi Palsu. Orang-orang Kristen palsu. Ya. Itu ditegur oleh Yesus. Nah pertanyaan yang berikutnya. Tadi Pak Ustadz menanyakan orang Kristen. Pak Ustadz sebenarnya saya tidak senang jadi orang Kristen. Terus disemang saja. Karena di Indonesia saja. Karena di Indonesia saja mengharuskan di KTP kita ada agama. Makanya saya jadi agama Kristen. Tapi seandainya diperbolehkan tidak ada identitas agama. Saya tidak mau jadi agama Kristen. Saya yang mau hanya penyembah Yesus. Pengikut Yesus Kristus. Nah soal pertanyaan Pak Ustadz. Dimana Allah mengatakan untuk menyembah Yesus. Pak Ustadz. Bapak, anak, dan roh kudus itu satu hakikat Pak Ustadz. Satu hakikat. Ya. Hakikatnya adalah Allah. Jadi siapa yang menyembah Bapak? Udah pasti menyembah Yesus. Siapa yang menyembah roh kudus? Pasti menyembah Yesus. Karena dikatakan dalam Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Sampai 3. Dikatakan disini. Ini dalilnya. Ya dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Saya langsung lompat. Dikatakan disini. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam diantara. Jadi firman itu adalah perkataan. Logos Allah sendiri menjadi Yesus. Jadi siapa yang menyembah Bapak? Automatically worship Jesus. Otomatis menyembah Yesus Pak Ustadz. Itulah sebabnya dia 15. Yohanes memberi kesaksian tenang. Dia yang berseru. Inilah dia yang kumaksudkan. Ketika aku berkata. Kemudian daripada aku akan datang. Habis waktunya Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Iya, iya. Baik, baik, baik. Tunggu ya Bapak Ibu semuanya. Kenapa? 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 Waktunya nih. Baik, Bapak Ibu semuanya. Teman-teman semuanya. Tadi Pak Pendeta-nya ya. Saya rasa beliau menjadikan sesuatu yang tidak menyentuh esensi dari pertanyaan saya gitu. Ya. Jadi nanti akan saya pertanyakan balik sekali lagi gitu ya. Sekali lagi. Nah, mungkin beliau kurang-kurang memahami pertanyaan saya. Tapi enggak apa-apa. Saya akan jawab subahatnya dulu ya. Subahat dari Pak Pendeta. Nah. Nih ya Pak Pendeta. Mari kita buka ke dalam Quran. Ya. Siapakah yang dimaksud bertakwa? Quran Surah Al-Imran ayat 102. Nih saya tampilkan di layar kepada Anda. Ya. Ya ayuhalladzina amanuttaqullaha haqqatukati. Walatamutunna illa waantummuslimun. Wahai orang-orang beriman. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati. Kecuali dalam keadaan Islam. Jadi yang diselamatkan Allah. Orang yang bertakwa itu. Yang dimaksud. Adalah orang Islam Pak Pendeta. Ya. Nah itu ayatnya. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Sekarang mari kita ke dalam Quran. Surah Al-Hajj. Al-Hajj. Ayat terakhir. Nih ya. Saya tunjukkan dengan Pak Pendeta nih. Al-Hajj. Ayat 78. Nah disini Pak Pendeta. Bagaimana orang bertakwa itu. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu. Dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Dalam Al-Quran ikut Quran. Agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas dirimu. Dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi-Nya. Itu orang yang bertakwa Pak Pendeta. Ya. Tuh jawabannya. Terus balasannya tadi ada di dalam Quran Surah Al-Bayinah. Kata saya. Quran Surah 98. Ya. 98. Ayat 6, 7, dan 8. Nih. Pak Pendeta silahkan Anda buka. 6, 7, dan 8. Tuh. Innalazina kafaru min ahlil kitabi wal musyriqina fi nari jahannama khalidina fiha. Ula'ikahum syarul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Keneraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sejahat-jahatnya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk. Innalazina amanu wa'aminu sholihati ula'ikahum khairul bariyah. Di sini dikatakan bagaimana ridha Allah itu. Yaitu dengan cara mengerjakan amal soleh dan beriman. Yang beriman tadi siapa? Yaitu orang-orang Islam. Nah maka dari itu ya. Sodakallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firmannya ya Pak Pendeta. Bahwa Pak Pendeta. Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Dan menciptakan Yesus Kristus. Itu akan menyelamatkan orang Islam. Pak Pendeta. Di sini Pak Pendeta. Anda mungkin tidak memahami apa yang saya sampaikan tadi kepada Anda. Ya. Coba Anda buka lagi di dalam Matius 7. Nomor 21. Teman-teman coba. Perhatikan yang saya pertanyakan dengan Pak Pendeta ini. Ya. Nih Pak Pendeta. Nih ya. Mari kita baca sekali lagi. Mari kita baca sekali lagi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan. Nih. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dimana kehendak Bapak yang di sorga untuk menyembah Yesus itu dimana? Itu yang saya pertanyakan dari tadi. Kita tahu ini adalah untuk nabi palsu. Peneguran untuk nabi palsu. Tetapi kita pertanyakan. Ya kita pertanyakan. Apakah kehendak Bapak di sorga itu ada menyuruh untuk Anda menyembah Yesus? Itu yang saya pertanyakan. Di mana dalilnya Bapak di sorga menghendaki kita untuk menyembah Yesus? Di mana dalilnya Bapak di sorga itu menghendaki kita untuk menyembah Yesus? Nah tadi ya itu adalah pertanyaan saya. Dan mohon tolong dijawab dengan data. Di mana Bapak di sorga menghendaki kita untuk menyembah Yesus? Itu yang saya pertanyakan kepada Anda. Kalau tidak ada ngapain Anda menyembah Yesus? Tadi saya hampir ketawa juga dengan Pak Pendeta. Saya katanya ya kalau bisa nggak jadi Kristen. Karena di Indonesia ini harus ada agama. Ya lebih baik jadi Kristen gitu. Untuk melengkapi administrasi. Kalau Yesus tidak bawa agama. Ngapain Anda sekarang di Kristen? Keluar saja di Kristen kalau begitu Pak. Ya keluar saja. Karena Yesus tidak membawa Kristen. Jadi seperti itu. Oke. Tunggu ya teman-teman. Baik. Pak Ustadz tidak menjawab pertanyaan saya. Mohon maaf Pak Ustadz ya. Saya bertanya tadi seberapa banyak amal Pak Ustadz. Seberapa banyak takwanya. Malah Pak Ustadz bilang orang bertakwa itu Islam. Itu nggak nyambung Pak Ustadz. Saya bertanya ukuran takwanya apa kok Islam. Islam itu kan agama. Ya kan Islam artinya apa? Patuh pada Allah kalau saya nggak salah. Patuhnya seberapa. Ya kan itu yang saya tanyakan Pak Ustadz nggak jawab. Lari kemana-mana. Mariam 71 itu juga Pak Ustadz nggak jelaskan. Masuk kepada neraka. Apakah kalau sudah masuk kepada neraka orang masih bisa beramal. Masih bisa bertakwa. Neraka masih bisa sholat. Ya. Kalaupun masih bisa. Coba jelaskan ukuran sholatnya berapa. Ya. Ukuran amalnya berapa. Apakah harus naik haji. Gimana tadi rukun Islam. Pak Ustadz belum jelaskan kepada saya. Mohon maaf Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz belum menjelaskan kepada saya. Ya. Jadi jaminan keselamatan itu saya belum ketemu Pak Ustadz. Mohon maaf seribu kali maaf. Pak Ustadz menjelaskannya tidak menjawab pertanyaan saya. Saya harus jelaskan ukuran takwa berapa. Amal solehnya berapa. Dijelaskan dong. Jangan bilang. Oh orang yang bertakwa itu Islam. Enak betul. Itu tidak ada begitu tadi ayatnya. Tapi dijelaskan dulu. Karena sudah masuk neraka nih. Mariam 71. Lalu yang di 72. Katanya orang yang bertakwa yang diselamatkan. Nanti Pak Ustadz tolong jelaskan. Seberapa banyak. Seberapa bagus kualitasnya. Solatnya seberapa. Ya kan. Naik hajinya bagaimana. Dijelaskan Pak Ustadz nanti kepada saya. Ini tidak ada menjawab tadi. Soal pertanyaan Pak Ustadz. Saya sudah jawab. Matius 7 ayat 21. Ini teguran kepada orang-orang. Yang ajaran palsu. Nabi palsu itu Pak Ustadz. Ya kan. Waspadalah terhadap Nabi palsu. Jadi kalau orang ngaku-ngaku Kristen. Ngaku-ngaku penyembah Yesus. Tapi tidak ada buahnya. Itu tidak diterima oleh Tuhan Pak Ustadz. Itu tetap tidak. Apa namanya. Tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Nah. Begitu ya. Nah kemudian saya sudah ulang juga. Jelaskan. Tidak ada Yesus. Bawa agama Kristen. Saya seandainya diizinkan. Tidak usah pakai agama. Tidak usah. Tapi karena di negara Republik Indonesia. Harus ada agama. Ya sudah. Saya pilih Kristen. Seandainya ada lagi yang lain. Yang tidak usah. Boleh tidak beragama. Saya boleh tidak ada tulis agama. Tapi saya menjadi pengikut Yesus Kristus. Ya. Soal pertanyaan Pak Ustadz. Di mana ada perintah menyembah Yesus. Saya sudah bilang tadi. Yesus itu dan Bapak adalah satu. Jadi siapa yang menyembah Bapak. Dia sudah menyembah Yesus. Dalam Yohanes pasal 10. Ayat yang ke-30. Dikatakan di sini Pak Ustadz. Ya. Yohanes 10. Ayat yang ke-30. Ya Pak Ustadz bisa buka di tempatnya masing-masing. Tidak Bapak. Ya. Dikatakan ini. Ya. Ayat yang ke-30. Saya pilih dari durus 9. Dan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Jadi tidak usah lagi perintah. Sembah Yesus. Tidak usah lagi. Kalau aku sudah menyembah Bapak. Sudah menyembah Yesus. Karena Bapak dan Yesus itu satu Pak Ustadz. Yohanes 10 ayat 30. Itu sangat jelas. Jadi. Saya tidak mau mengadak ada yang tidak ada. Tapi mohon Pak Ustadz jelaskan. Pertanyaan saya tadi. Jelaskan kualitas. Ataupun kuantitas dari takwa itu. Jelaskan kepada saya. Jelaskan tentang rukun Islam itu. Kalau tidak melakukan rukun Islam itu apakah selamat. Jelaskan kepada saya. Jelaskan juga kepada saya. Tentang ridho Allah itu apa. Tadi belum menjawab Pak Ustadz. Pak Ustadz kan pintar. Masa itu saja tidak bisa jelasin. Gitu tuh Pak Ustadz. Ya jadi. Dari dalil yang Pak Ustadz berikan. Belum ada menjelaskan tentang takwa itu seberapa. Rukun Islam. Yang lima itu. Pak Ustadz belum jelaskan. Kepada saya. Apa Pak Ustadz tidak berani menjelaskan. Karena dengan rukun lima ini. Mustahil bisa selamat Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz yang bisa aku jelaskan. Ya mohon maaf. Saya bukannya membuat Pak Ustadz tidak nyaman. Bukan. Ya. Terima kasih. Pak Ustadz menang turut ini. Aduh. Bangang ini. Tunggu ya. Saya kalah terus nih. Koinnya Pak Ustadz. Tidak ada koin yang masuk nih. Tapi tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Tidak ngerti juga. Saya itu Pak. Saya juga cuma waktunya yang saya ketahui. Baik. Sudah saya terima. Oke teman-teman. Saya rasa tadi saya sudah menjelaskan. Apa itu ridha Allah. Bagaimana cara mendapatkannya. Yaitu beriman dan beramal soleh. Serta takwa. Nah. Takwa itu. Adalah menjalankan perintahnya. Menjauhi larangannya. Takwa itu. Salah satunya. Mengerjakan apa yang ada di rukun Islam. Satu syahadat. Kedua sholat. Ketiga puasa. Ketiga puasa. Keempat zakat. Kelima naik haji. Ya. Nah itu. Rukun Islam. Gitu lah. Jadi orang yang mengerjakan perintah Allah ini. Adalah orang yang bertakwa. Dan menjauhi segala larangannya. Ada apa dengan rukun Islam. Coba. Ya. Rukun Islam itu cuma ada lima. Ya. Lima dari rukun Islam. Itulah menunjukkan kita. Menjalankan ketakwaan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Satu hal yang perlu Anda catat. Terus. Anda mengatakan. Sudah berapa banyak. Amalan saya. Takwa saya. Loh. Saya tidak perlu mengukur. Takwa saya sendiri. Tidak. Tidak. Tetapi Tuhan semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menilai saya. Tidak bisa manusia itu menilai ketakwaannya sendiri. Atau amalannya sendiri. Innallaha alimun khabir. Allah itu maha teliti. Ngapain saya hitung-hitung amal. Coba. Terus apakah seseorang itu akan masuk surga? Dengan amalannya. Jawabannya tidak. Ya. Tidak. Masuk surga itu karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis dikatakan. Seseorang itu tidak akan masuk surga melalui amalannya. Tetapi melalui rahmat dari Allah. Lalu buat apa kita beramal? Yaitu untuk mendatangkan ridha dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita menjalankan perintahnya. Karena kita bertakwa tadi. Gitu ya. Jadi seperti itu loh. Seperti itu jalannya. Sangat mudah di dalam agama Islam itu. Hmm. Jadi seperti itu Pak Pendeta. Nah Pak Pendeta. Saya rasa paripurna apa yang saya jelaskan. Entah Anda mengerti atau tidak gitu ya. Tapi. Tapi. Dari yang muslim pasti insya Allah mengerti. Ya. Jalannya seperti apa step by step sudah saya jelaskan tadi. Nah Pak Pendeta. Kalaupun tidak ada juga perintah Bapak di surga. Untuk menyembah Yesus. Lalu kenapa Anda menyembah Yesus? Kenapa Anda jadi Kristen? Ya kalau begitu Pak Pendeta keluar aja. Dari besok atau habis setelah debat ini. Anda keluar dari Kristen. Karena Yesus tidak membawa Kristen. Terus Bapak di surga. Tidak menyuruh Anda untuk menyembah Yesus. Ya Anda silakan saja. Ya. Tidak usah menyembah Yesus. Jadi agnostik saja kalau seperti itu. Ingat Pak Pendeta. Selama Yesus itu diutus. Yesus ke muka bumi ini. Dia itu mengajarkan hukum-hukum Taurat. Kitab para nabi. Tidak ada Yesus turun ke muka bumi ini. Mengajarkan Injil Yohanes. Injil Markus. Injil Matthius. Injil Paulus. Tidak ada. Yang itu yang diajarkan oleh Yesus. Tidak ada itu Pak Pendeta. Tapi yang diajarkan oleh Yesus itu. Adalah kitab para nabi dan hukum-hukum Taurat. Coba Anda Pak Pendeta. Buka di dalam Yaheskil 18 ayat 20. Di situ seorang anak tidak akan menanggung dosa bapanya. Dan seorang bapak tidak akan menanggung dosa dari anaknya. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Ini pun juga ada konsepnya di dalam agama Islam. Lalu dari mana pula Anda katakan dosa itu telah ditebus oleh Yesus. Itu diperjanjian lama di Yaheskil 18 ayat 20. Di situ dikatakan dosa tanggung sendiri-sendiri. Coba apa yang dikatakan Paulus juga. Di Injil Paulus tuh. Ya silahkan Anda buka di Roma 14 di ayat 12. Kata Paulus. Semua kelakuan. Semua perbuatan. Itu akan dipertanggung jawabkan masing-masing dihadapan Allah. Macam mana pula Pak? Dosa ditebus. Paulus mengakui dosa itu tidak ditebus. Tapi sendiri-sendiri. Perjanjian lama mengakui dosa itu ditebus. Dosa itu ditanggung sendiri-sendiri. Tidak ada doktrin penebusan dosa dengan mengorbankan manusia di tiang salib. Itu tidak ada Pak. Tidak ada. Coba kalau seperti itu Anda mengatakan ya. Kepada saya. Di mana dinubuatkan. Bahwa di perjanjian lama. Dikatakan. Bahwa menyebus dosa itu memakai darah manusia. Coba Anda carikan membuatannya di mana? Di perjanjian lama. Bahwa menebus dosa itu memakai darah manusia. Nah ini sudah tiga ya teman-teman. Saya bertanya. Agama Kristen katanya tidak ada. Menyembah Tuhan. Menyembah Yesus juga tidak ada. Dalilnya tidak ada. Nah ini pertanyaan saya yang ketiga. Di mana dinubuatkan? Di perjanjian lama. Bahwa menebus dosa itu memakai darah manusia. Silahkan Pak Pendeta. Ya Pak Ustadz. Santai Pak Ustadz. Jangan tegang Pak Ustadz. Santai aja. Aduh Pak Ustadz. Ya jadi teman-teman Pak Ustadz tadi awal mengatakan kalau beramal itu baru selamat. Tapi dibantah sendiri sama Pak Ustadz. Katanya itu keselamatan itu apa tadi pemberian Allah. Nah ini Pak Ustadz ini membantah pendapatnya sendiri. Ya. Kemudian Pak Ustadz tadi bilang. Kami tidak tahu ukuran amal kami itu ukuran Allah. Disitulah Pak Ustadz. Bahwa keselamatan di muslim itu, di islam itu tidak pasti. Karena amalnya tidak jelas ukurannya. Ya. Terus saya mau pertanyakan. Apakah dengan sholat orang selamat? Atau melakukan sholat? Kalau iya, apa ada orang selama lahir sampai dia tua, sampai dia mati, sholat terus? Apa ada? Pak Ustadz lah. Dulu ku tanya, gue usah dari jauh-jauh. Apakah Pak Ustadz sholat lima waktu tetap mulai dari kecil sampai besar? Kalau mau jujur, aduh. Kalau mau jujur. Jadi gak ada jaminin keselamatan. Karena amalnya itu gak ada yang tahu. Ukurannya itu yang tahu. Allah. Pak Ustadz udah bilang. Tadi dibilang keselamatan itu adalah pemberian. Gimana? Menentang pendapat sendiri, Pak Ustadz. Nah, itu ya. Nah, terus yang kemudian pertanyaan Pak Ustadz. Kenapa sih kami menyembah Yesus? Saya baca dalam Lukas 9, 35 Pak Ustadz. Maka dengarkanlah suara dari dalam awan itu yang berkata. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Pak Ustadz. Jadi kami mendengarkan Yesus, menyembah Yesus, mengikuti perintahnya. Yesus mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Kami dengarkan itu Pak Ustadz. Kasih Pak Ustadz Yusuf. Jangan dendam sama dia. Meskipun debat kalah. Dibal-balik. Tapi tetap Pak Ustadz dikasih. Kan begitu Pak Ustadz. Perintah Yesus itu kami lakukan semua. Saya sudah berikan tadi dalil. Aku dan Bapak adalah satu. Jadi tidak usah lagi ditanya-tanya ulang. Soal Pak Ustadz tidak terima. Ya monggo silahkan. Tapi kami menyembah Yesus. Karena aku dan Bapak adalah satu. Itu automatically. When we worship the Father of God. We worship Jesus Christ and the Son of God. Begitu Pak Ustadz. Jadi gitu ya teman-teman. Saya kira sudah saya jelaskan semua Pak Ustadz yang belum menjelaskan. Amal soleh itu katanya hanya Allah yang tahu. Ya sudah tidak jelas keselamatannya. Begitu. Tidak ada yang bisa memastikan. Kalau kami jelas. Kemudian tadi saya jangan lupa. Oke. Tentang apa tadi pertanyaan. Korban. Ya korban darah. Di dalam imamat Pak Ustadz. Imamat 17 ayat 11. Ya masih ada waktu ya. Imamat 17. Ayat yang ke-11. Ya 17 ayat ke-11. Dikatakan begini. Karena nyawa mahluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mesbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jelas itu ya. Kemudian imamat 16. Ya imamat 16 ayat 15. Sampai dengan ayat 16. Ya imamat 16 ayat 15. Dikatakan lalu ia harus menyembeli domba jantan yang akan menjadi korban pengabus dosa bagi bangsa itu. Dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian. Dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu. Karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka. Apapun dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya. Lalu digenapilah ini dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Dikatakan sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penembusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karuniannya. Entah itu dosanya sendiri. Entah itu dosanya siapapun. Mau dosa warisankah. Mau dosa perbuatan. Ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian Pak Ustadz jelas. Kalau Pak Ustadz masih bertanya lagi. Masa Pak Ustadz tidak mengerti penjelasan saya. Gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke. Tunggu ya teman-teman. Bapak Ibu semuanya. Kita tunggu waktu. Bapak Ustadz kita tinggal sekali lagi Bapak Ustadz ya. Ini sudah jam. Sudah lebih dari satu jam kita. Tinggal satu kali baru closing statement. Baik. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya. Tadi saya menyampaikan ya. Bahwa yang mengetahui amalan kita itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu kita menghitung-hitung. Itulah gunanya akherat. Ada yaumul mizan. Ada yaumul hisab. Ada hari perhitungan. Ada hari pertimbang. Ada hari keadilan. Loh satanggung sendiri-sendiri di hari itu ya. Maka segala amal perbuatan dipertanggung jawabkan sendiri-sendiri. Walataziruwa zirotu wizro ukhrou. Nyambung. Nyambung dalilnya. Nyambung. Terus bapak pendeta tadi mengatakan kepada saya. Apakah orang sholat itu ya akan masuk ke dalam surga. Teman-teman bapak ibu semuanya mari kita baca ya. Di dalam Quran surah al-mu'minun. Di ayat ke 9 dan 10 ya. Di sini. Serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Yaitu mewarisi surga pirdaus. Ya apa ya? Nih. Orang yang mengerjakan, mendirikan sholatnya. Memelihara sholatnya. Akan mewarisi surga pirdaus. Gitu Pak dalilnya. Ada dalilnya. Orang sholat itu akan mewarisi surga pirdaus. Terus. Apakah kita itu sholat sepanjang hidup kita? Ya. Kita diwajibkan sholat semenjak kita balik. Bahkan sampai kita anak-anak juga. Itu telah dididik untuk melaksanakan sholat. Perintahnya ada. Akimis sholah wa'atuzzaqah warka'uma'ar waqin. Quran surah al-Baqarah ayat 43. Gitu ya. Nah. Jadi di situ. Pak ya. Kita disuruh mendirikan sholat. Jadi seperti itu. Ada perintahnya. Karena. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Kecuali untuk menyembahku. Kata Tuhan semesta alam. Berkaitan dengan Bible lagi Pak ya. Berkaitan dengan Bible lagi. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Yang Anda baca tadi. Tolong. Anda baca betul-betul. Data yang Anda sampaikan kepada saya. Imamat 17. Pak Pendeta ya. Imamat 17. Disini tentang larangan tentang makan darah atau bangkai. Bukan penebusan dosa memakai darah manusia. Bukan. Disini darah hewan pak. Darah hewan. Bukan darah manusia. Tapi disini larangan tentang makan darah atau bangkai. Ya. Jadi seperti itu Pak Pendeta. Yang saya minta. Tadi ya. Yang saya minta. Nubu buatannya di perjanjian lama. Dimana. Ya. Dimana. Menebus dosa. Memakai darah manusia. Bukan darah hewan. Atau larangan makan darah. Bukan itu yang saya minta Pak Pendeta. Ya. Nah tolong Anda benerin data yang Anda sampaikan kepada saya. Dimana nubu buatannya. Nubu buatannya dimana. Nubu buatannya di perjanjian lama. Bahwa. Menebus dosa. Memakai darah manusia. Pak Pendeta. Kalau Anda membuka. Ya. Di keluaran 29. Di ayat 14. Disitu dikatakan. Menebus dosa. Itu memakai kotoran lembu. Kotoran lembu. Dan memakai kulitnya. Tidak ada memakai darah. Di imamat 11. Itu adalah larangan makan darah. Apalagi yang Anda mau bawa sama saya gitu. Terus kalau kita melihat ke ayat lain juga. Ke Yesaya 6. Pasal 6. Nomor 6 dan 7. Disitu dikatakan. Bara api. Ya. Bara api. Yang ditempelkan ke mulut. Itu juga sebagai penghapus dosa. Gada. Di perjanjian lama itu dikatakan. Menghapus dosa. Memakai darah manusia. Coba Anda tunjuk satu saja. Meruatannya di perjanjian lama. Ya. Di perjanjian lama. Menebus dosa. Memakai darah manusia. Itu yang saya minta. Secara tekstual. Secara tekstual. Bukan Anda memberikan perjanjian darah. Larangan makan darah. Ataupun korban memakai darah hewan. Bukan itu yang saya minta. Yang saya minta. Sekali lagi. Dimana di perjanjian lama. Menebus dosa. Memakai darah manusia. Itu yang saya minta. Silahkan. Baik. Ya. Ini terakhir ya. Abis ini closing statement kita. Baik. Baik. Oke. Saya terima ya. Ya. Pak Ustadz. Memang di perjanjian lama itu Pak. Tidak ada. Apa. Korban manusia Pak. Itu kan gambaran. Dari. Atau nubuatan. Dari perjanjian baru. Itu sudah dibenapi. Di Efesus 1. Ayat 7. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Tidak ngerti-ngerti kah. Dadu kemudian. Di dalam kitab Ibrani. Pasal 10. Saya sudah. Saya bacakannya. Di dalam hukum Taurat. Hanya terdapat bayangan saja. Dari keselamatan. Yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan kurban yang sama. Yang setiap tahun menerima persembahan hukum Taurat. Tidak mungkin menyempurnakan. Mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab. Jika hal itu mungkin. Pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu. Tidak sadar. Lagi dan akan dosa setelah susikan. Setelah untuk selama-lamanya. Lalu di ayat 12. Tetapi. Ia setelah mempersembahkan. Satu korban saja. Yaitu Yesus. Karena dosa. Ia duduk selama-lamanya. Di sebelah kanan Allah. Jadi korban yang sempurna. Itu Yesus. Seperti Efesus 1 W7 Pak Ustadz. Korban di perjanjian lama. Itu bayangan. Dari. Apa yang akan digenapi di perjanjian baru. Lalu kemudian tadi Pak Ustadz. Berapa tadi. Keluaran berapa tadi ya. Yang mengenai kotoran. Kotoran itu tadi. Ayat berapa saya. Oke. Dikatakan di dalam. Berapa tadi Pak Ustadz ini ngomong. Ya saya lupa tadi. Keluaran 29.14 Pak. Keluaran 29.14. Tetapi daging lembu jantan. Itu kulitnya. Dan kotorannya harus kau bakar habis dengan api. Di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ini hanya korban penghapus dosa Pak. Di peraturan dari Taurat. Ya. Tetapi sesungguhnya. Ya kan. Sesungguhnya. Harus kita pahami. Di ayat selanjutnya. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu. Lalu selalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Jadi korban itu dibakar. Tidak boleh tersisa. Jangan lihat hanya taiknya. Tapi semua dibakar. Termasuk kotorannya. Pak Ustaz mohon maaf. Ya. Kemudian haruslah. 15. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembeli domba jantan itu dan kau ambil darahnya dan kau siramkan pada mesbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basulah isi perutnya dan betisnya dan kau taruh itu di atas kotongan-potongan dan di atas kepalaan. Jadi jangan hanya diseroti kotorannya, Pak Ustaz. Tapi seluruh korban itu dibakar habis. Termasuk kotorannya. Jadi bukan kotoran yang diseroti yang bisa menghapus dosa. Bukan, Pak Ustaz. Bukan. Bukan ya, Pak Ustaz. Tapi korban itu dibakar seluruhnya. Makanya mempelajari kitab suci Bible itu jangan baca ayat separuh-separuh. Tapi harus baca secara menyeluruh. Karena itu merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi saya sudah menjelaskan kepada kita. Keselamatan di dalam Kristen itu pasti. Tapi mohon maaf, Ustaz. Dengan segala hormat di dalam Muslim itu tidak jelas. Tadi saya tanya, sholat. Bukan maksudnya sholat tidak menyelamatkan. Anda tidak orang yang sholat tepat 5 waktu selama hidupnya. Thank you for nothing. Mustahil. Itu tahu eh. Nggak usah disampaikan nih, Joseph. Thank you for nothing. Berarti kalau saya tidak sholat, ini berwarna. Tidak menurutkan aman dan menar. Tidak masuk surga. Itulah sebabnya kami dalam kitab suci kami. Bahwa keselamatan itu anugerah kepada orang yang beriman. Kepada Yesus Kristus Pak Ustaz. Kamu menaraskan saya itu. Tapi bukan seperti yang Pak Ustaz jelaskan. Dengan perbuatan baik, amal soleh, sholat, dan lain sebagainya. Itu berat Pak Ustaz. Saya yakin tidak akan ada orang mampu melakukan itu. Saya yakin tidak akan ada orang mampu. Apalagi amalnya, timbangannya Tuhan yang tahu. Di Mariam 71 semua masuk neraka. Mariam 71. Mariam 72 katanya orang yang bertakwa. Takwanya seberapa Pak Ustaz tidak bisa jelaskan. Karena yang tahu hanya Allah SWT. Demikian perbincangan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan Pak Ustaz untuk closing statement. Saya dulu atau Pak Pendeta dulu? Soalnya saya duluan tadi. Oke, saya. Saya diberikan. Oke, baik-baik. Bentar Pak. Saya pencetkan waktunya dulu. Ya, Pak Ustaz. Oke, silakan Pak. 5 menit buat closing tidak nyeberang ya. Ya, tidak nyeberang. Belum-belum. Oke. Iya. Jadi, seluruh pemirsa di seluruh tanah air, para netizen sudah mendengarkan diskusi kami. Kami tidak menang-menangan. Tidak. Silakan pemirsa yang menilai. Tapi saya kagum dengan Pak Ustaz. Bisa diajak diskusi dengan baik. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Untuk semuanya. Kami sudah mengaparkan tentang ajaran keselamatan di dalam agama kami masing-masing. Atau agama kita. Ya. Saya sudah menjelaskan di dalam Kristen. Tadi saya ulangi bahwa keselamatan itu adalah anugerah bagi mereka yang beriman kepada Yesus Kristus. Efesos 2 ayat 8 sampai 9. Bukan karena perbuatan baik. Karena manusia tidak akan bisa berbuat baik. Ya. Semata-mata karena anugerah. Lalu kemudian saya sudah jelaskan tadi dalil-dalilnya bahwa keselamatan itu dengan pengorbanan Yesus Kristus dikayu sali. Ya. Roma 10 ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kamu akan diselamatkan. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruhi akan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi memang itulah bedanya. Kami diselamatkan karena anugerah dan beriman kepada Yesus. Ya. Tidak karena perbuatan baik. Setelah kami diselamatkan kami harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Menjalankan perintahnya. Mengikuti semua yang difirmankan. Menjauhkan larangannya. Karena itulah buktinya kami menjadi orang yang percaya. Dikatakan dalam Filipi ya dikatakan di dalam sebentar. Bukan Filipi ya. Ada satu ayat yang berbunyi bahwa kita harus terus mengerjakan keselamatan itu. Jangan sampai keselamatan itu hilang. Ya saya ya. Filipi 12 Hai saudara-saudara aku yang berkasih kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi keselamatan itu harus terus kita jaga jangan mentang-mentang sudah diberikan anugerah lalu kita berjinah kita lagi betek ya tidak boleh. Kalau ada lagi betek di luar negeri itu tidak boleh. Dosa. Jadi orang Kristen harus betul-betul menjaga keselamatannya supaya Tuhan tidak murka. Memang ketika kita mengaku dosa kita satu hanya satu sembilan Tuhan mengampuni. Ya tapi kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Kalau kita berbuat dosa malam ini lalu kita lupa minta ampun kita tidak akan selamat. Ya jadi teman-teman itulah yang bisa saya sampaikan bahwa keselamatan itu adalah anugerah bukan perbuatan baik bukan juga usaha manusia tapi orang yang beriman kepada Yesus Kristus dia pasti diselamatkan. Ya jadi itu saja saya bisa sampaikan saya tidak akan berpanjang lewat Pak Ustadz terima kasih memang masih ada waktu tapi sudah selesai. Baik Pak gimana itu dihabiskan kah dulu waktunya atau seperti apa soalnya gak bisa ngereset waktu kalau gak habis silahkan narasi ya jadi teman-teman ini bukanlah awal dan akhir dari diskusi kami Pak Ustadz kalau ada waktu kita hari minggu bagaimana Pak Ustadz kita diskusi lagi dapat Pak Ustadz boleh Ustadz menyambung untuk minggu malam bagaimana Pak Ustadz apa temanya Pak Ustadz kalau saya mau mengajukan tema kalau Pak Ustadz mau kesetaraan gender gimana Pak Ustadz belum pernah dibahas orang ini boleh boleh nanti kita atur nanti di DM ya Pak Ustadz kita mau bahas soalnya yang lain-lain sudah seringkali dibahas tapi ini belum pernah dibahas kesetaraan gender jadi ada kesetaraan antara apa itu laki-laki dan perempuan nah kita lihat dari kitab suci kita dari Alkitab dan juga Quran Islam Kristen kalau Pak Ustadz setuju ya Pak Ustadz ya tapi ya tergantung saja saya cuma kalau memang ada waktu saya hari minggu biasanya si malam saya ada waktu karena saya gereja kan pagi ya kan nah kalau malam biasanya ada tapi nanti saya DM Pak Ustadz kalau memang waktunya ada gitu Pak Ustadz ya jadi sekarang Pak Ustadz melanjutkan dengan closing statementnya terima kasih Pak Ustadz ya mohon maaf atas mungkin saya kasar kata-kata ya kan mohon maaf ya Pak Ustadz jadi jangan diambil dalam hati kita hanyalah sebatas untuk diskusi terima kasih Pak Ustadz oke jiliran saya closing Pak Pendeta ya tolong dikasih waktunya juga bentar ya Bapak Ibu semuanya ya untuk closing statement ini ya teman-teman pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Pendeta atas waktunya dan diskusinya gitu ya dan mohon maaf juga kalau ada kesalahan atau kosa kata yang menyinggung gitu saya berterima kasih Pak Pendeta orangnya berani jujur gitu di dalam diskusi apa yang tidak ada dikatakan tidak ada apa yang ada maka dibacakan gitu itu saya sangat salut kayak gitu orang jujur seperti itu jarang kita temui di dunia perdiskusian ketika saya tanya ini tanya itu tanya ini tanya itu ada atau tidak Bapak langsung jawab oh tidak ada tidak ada tidak ada kalau ada dijabarkan ada seperti ini bunyinya itu mantap Pak ya mantap Anda orang yang jujur jadi seperti itu nah Bapak Ibu semuanya sedikit ya sedikit tentang masalah sholat sholat itu adalah tiang agama nah itu adalah salah satu tata cara ibadah di dalam agama Islam tetapi tata cara ibadahnya ini meskipun kita itu sakit maka akan dipermudah tidak bisa berdiri maka duduk tidak bisa duduk maka berbaring kalaunya tidak bisa juga berbaring karena pusing maka silakan untuk memakai bahasa isyarat atau memakai dengan hati jadi sholat itu tidak dipersulit untuk umat Islam yang kedua yang kedua tentang masalah keselamatan di dalam Quran Surah Maryam ayat 71 dan 72 disitu dikatakan ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala bahwa semua manusia itu akan mendatangi neraka nah cuma kalau kita melihat ke ayat selanjutnya disitu dikatakan oleh Allah Allah akan menyelamatkan orang Islam dan membiarkan orang zalim dalam neraka dengan keadaan berlutut siapa orang yang zalim maka silakan Anda buka di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim jadi orang zalim itu adalah orang kafir ya nah terus kekafirannya seperti apa maka buka di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72 sampai 73 jadi orang kafir itu yang mengatakan atau berkonsep bahwa Allah tiga di dalam satu jadi yang dibiarkan oleh Allah di neraka adalah orang yang mengatakan bahwa Tuhan semusta alam berkonsep tiga dalam satu jadi seperti itu ya Bapak Ibu semuanya kita itu sudah diberikan jalan pilihan kita mau bertakwa surga tempatnya kita mau mengerjakan perintah Allah maka mewarisi surga pirdaus kalaunya mau membangkang Allah maka neraka tempatnya disitu kan di Quran Surah Al-Baqarah yang sudah saya jabarkan tadi ya sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahannam dan mereka kekal selama-lamanya mereka itulah seburuk-buruknya makhluk jadi kalau Anda mau kufur itu hak Anda tetapi tempat Anda di neraka terus dilanjutkan ya dilanjutkan orang yang beriman orang yang mengerjakan amal soleh disitu ditempatkan ke surga adem adem nah maka dari itu tinggal kita yang memilih apakah kita mau bertakwa atau tidak itu adalah sebuah data yang saya sampaikan melalui Al-Quranul Karim ya jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya keselamatan di dalam agama Islam itu sangat mudah saya sudah sampaikan kepada Anda satu kata dua kalimat yaitu takwa menjalankan perintahnya menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala mudah kan di dalam agama Islam itu nobacot nobanyak nobanyak babibu A.I.U sampai nubuatan ini itu enggak di dalam agama Islam itu ya jadi ya semoga Pak Pendeta ya beserta penonton-penonton Anda diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui perdiskusian ini gitu ya semoga Anda semuanya mau berpikir dan mencerna apa yang saya sampaikan kepada Anda nah jadi dari saya ya Bapak Ibu semuanya berterima kasih kepada Bapak Pendeta ini ya Bapak Pendetanya sangat jujur gitu jadi saya mohon maaf kalau ada kekurangan di dalam penyampaian saya ketika berdiskusi dengan Bapak Pendeta ini ataupun yang dalil saya sampaikan itu bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah Nabi kita maka satu yang saya sampaikan semua yang mengikuti Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surga itu dalilnya syukran jazakallah sadakallah lazim maha benar Allah dengan segala firmannya baik Bapak Pendeta minta waktu sedikit tadi ya baik terima kasih Bapak ya jadi kita sudah selesai silakan yang menilai netizen ya kan baik baik tidak ada apa namanya tendensius tidak ada Bapak ya silakan terima kasih terima kasih kasihani aku Tuhan menurut kasih setiamu berumur aku dengan dosa hapus pelanggaranku menurut rahmatmu terhadap engkau sajalah aku aku telah berdosa ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu kasihani aku Tuhan janganlah buang aku dari hadapanmu dan jangan ambil rohmu daripadaku hapuskan segala salahku aku aku telah berdosa ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu aku telah berdosa ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu kepadamu Terima kasih telah menonton